Halo semuanya, berjumpa lagi nih kita di channel Sen2424 channel tips dan trick rest of kingdom ya jadi di video kali ini mungkin isinya tuh hanyalah berbagi pengalaman aja ya jadi aku gak tau nih video ini akan bakalan panjang atau enggak aku akan membagikan pengalaman aku ini seingat aku aja nih apa aja sih hal-hal kesalahan yang bisa dilakukan oleh pemula di awal-awal bermain game ini jadi disini mungkin aku akan sedikit bercerita ya tentang game rest of kingdom ini di awal-awal aku main nah satu hal yang paling penting nih kalau kamu mau main game rest of kingdom ini pastikan kamu memiliki teman bermain disini atau bergabung ke aliansi Indonesia atau ke aliansi yang bikin kamu nyaman karena game ini gak akan berlangsung sebentar ya game ini akan berlangsung lama kalau kamu ingin mainin bisa bertahun-tahun terutama ketika kamu ingin mengupgrade komandan legendary ya kecuali kamu adalah tipikal pemain yang akan banyak mengeluarkan dana untuk game ini mungkin akan gampang buat upgrade komandannya tapi kalau kamu mau bermain secara santai atau mencari kesenangan di game ini untuk mengupgrade satu komandan legendary itu akan perlu waktu sampai setahun lah paling enggak itu tergantung dari kalian ya nah jadi apa aja nih yang gak boleh kalian lakukan ini kalau baru bermain game rest of kingdom ini pertama-tama gak usah naikkan level komandan elite dan komandan advance ya kecuali komandan-komandan yang memiliki title atau memiliki kemampuan talent gathering jadi biasa di awal-awal kan kita mendapatkan komandan markswoman ini banyak pemula yang meningkatkan komandan ini sampai ke level tinggi karena dianggapnya gampang ya buat meningkatkan skillnya tapi komandan ini gak berguna sama sekali nantinya dan gak akan kepakai jadi mendingan komandan ini jangan kamu naikkan levelnya dan jangan kamu naikkan ya kalau skill ya terserah kalian ya karena kan patungnya dapat terus tuh ya patungnya markswoman ini makanya sampai skill kelima tapi kalau levelnya gak perlu kalian naikkan karena komandan ini gak ada gunanya jadi ya sudah lewatkan saja untuk komandan dragon lancer ini juga gak ada gunanya ya tapi kalau kamu ingin gunakan untuk ngambil bendera misalnya atau ngambilkan atom rune yang ada di guardian holicide itu mungkin kamu bisa gunakan komandan ini karena dia memiliki tambahan kecepatan gerak ya yang mana ya yang ini ya sampai 10% jadi memang digunakan untuk mengambil poin-poin tertentu aja tapi selebihnya buat perang gak akan terpakai mendingan kamu pakai belisarius aja dan lupakan komandan ini kecuali komandan-komandan yang punya talent gathering seperti ini kamu lihat di bawah namanya ini kan ada talent gathering nah kamu bisa naikkan komandan ini sampai ke level 30-40 supaya terbuka skillnya semuanya jadi memang komandan elite dan komandan advanced itu gak diperlukan kecuali yang memiliki talent gathering untuk di elitenya sendiri nih seperti ini aku cuma menaikkan komandan gathering seperti ini seperti sarka kemudian konstens dan gaius karena ketiga komandan ini memiliki talent gathering yang bisa membantu kamu mengambil sumber daya jadi komandan elitenya yang penting-penting ya komandan gathering aja sama seperti advancednya dan kalau kayak komandan ini aku salah banget ya komandan ini lenselot ini gak perlu kalian naikkan seperti aku ini sampai ke level 40 ini buang-buang skill point ya buang-buang buku skill aja dan buang-buang waktu lenselot ini gak usah kamu naikkan mendingan kamu naikkan aja komandan epic yang lebih berguna dipakai di peperangan jadi biasanya kalau pemula itu kan dia naikin level advanced ini karena dikiranya gampang ya karena di awal-awal itu gampang lah ya dapetinnya dan terlihat keren gitu lenselot tapi nyatanya ini gak berguna komandan ini jadi gak usah kamu naikkan levelnya seperti aku ini oke berikutnya apalagi kesalahan pemula biasanya kesalahan pemula biasanya adalah lupa menaikkan VIP jadi setiap hari itu setiap kamu buka setiap jam setiap jam 0000 UTC atau kalau waktu Indonesia Barat misalnya kamu tinggal di Jakarta dan daerah sekitarnya itu pukul 7 ya 7 pagi kalau di Indonesia Tengah itu biasanya di Bali dan Balipapan atau yang daerah Tengah Indonesia itu biasanya jam 8 dan di Indonesia yang sebelah timur Indonesia Timur itu biasanya jam 9 ya jadi setiap jam segitu tuh dia akan terbuka lagi kotaknya kalian harus buka nih kotak yang atas dan kotak yang bawah kalau kotak yang atas ini akan mempercepat kamu meningkat ini VIPnya kalau kotak yang bawah ini adalah hadiah yang akan kamu terima setiap harinya nah penting kita ini naikkan kotak yang atas ini yang bari ini ke VIP 10 supaya kotaknya nantinya bisa memberikan ini ya kotak ini patung emas legendary commander sculpture ini sangat penting banget digunakan untuk mengupgrade komandan legendary jadi kalau 9 itu belum dapet ya 9 itu baru epic kalau kalian sudah masuk 10 baru kalian dapet 1 patungnya setiap hari patung legendary kalau kalian sudah VIP 12 akan dapet 2 dan kalau kamu sudah VIP 14 akan dapet 3 setiap harinya nah jadi penting buat pemula untuk meningkatkan VIP ini kalian bisa menggunakan games atau menggunakan VIP point yang didapatkan dari event ataupun dari aliansi kamu toko shopnya itu atau toko aliansi untuk meningkatkan VIP jadi buat pemula memang sangat penting mengumpulkan games ini games ini untuk meningkatkan VIP dengan cara membelinya VIP point ini ya jadi kalau kalian pemula itu cepat-cepatlah meningkatkan VIP kalian ke VIP 10 paling gak lebih bagus lagi kalau bisa ke VIP 12 atau ke 14 yang paling fatal adalah kalau kamu gak login ya atau gak buka game rest of kingdomnya setiap hari dan kamu lupa buat buka ini box yang di atas ini padahal box yang di atas ini setiap harinya memberikan 200 VIP point ya aku gak tahu kalau misalnya baru main itu dapetnya berapa tapi setahu aku maksimalnya itu akan memberikan 200 VIP point jadi semakin sering kamu login atau semakin sering kamu buka rest of kingdom setiap harinya maka semakin banyak VIP point yang diberikan tapi maksimalnya 200 hari dan ini bisa membantu kamu untuk mempercepat jumlah VIP pointnya ke level berikutnya nah gak cuma itu ya peningkatan VIP point kalau VIP pointnya itu sudah meningkat ke level berapa nih ya ke level 6 aja kalau sudah meningkat ke level 6 dia itu bisa menggunakan 2 tukang tanpa harus pakai tiketnya ya atau tanpa harus pakai game stone tanpa harus pakai games jadi otomatis kalian tuh harus cepat-cepat kalau masih pemula itu minimal ke VIP 6 dulu supaya tukang bangunan kamu itu bisa 2 orang tanpa harus pakai games ataupun pakai tiket ya jadi ini penting banget nih kalau pemula itu ke VIP 6 jadi kalau kalian baru main janganlah dipakai gamesnya itu buat beli speed up ataupun buat beli ini ya skin ataupun apa ya tampilan kota city hall itu loh ataupun buat yang lain-lain fokus aja meningkatkan VIP kalian ke level 6 kemudian ke level 10 lanjut lagi ke 12 dan ke 14 kesalahan pemula berikutnya adalah biasanya tuh suka menghabiskan kunci nah kunci itu jangan terlalu cepat dihabiskan misalnya nih kunci silver ini kalian tuh gak harus buka semuanya setiap hari hadiahnya juga gak seberapa ya kunci silver tuh disimpan supaya apa supaya mempermudah kita mengerjakan daily quest ya atau quest harian nah quest harian tuh wajib kalian kerjakan setiap hari karena akan memberikan 100 game setiap harinya dan tentu saja akan memberikan patung etik juga dan kunci emas atau golden key ini ya nah untuk golden key sendiri kamu gak usah buka setiap harinya atau menghabiskan kunci yang atau menghabiskan kunci yang kamu miliki simpan dulu sampai 200 lah ya biasanya tuh kalau 200 tuh ketika dibuka akan memberikan hadiah yang bagus katanya pemeris of kingdom yang lain ya kalau aku lihat dari forum nah jadinya kalau kunci emas itu kamu baru buka ketika kuncinya sudah 200 untuk equipment disini aku gak tau ya bagusnya kuncinya berapa tapi kalau bisa jangan cepat-cepat dibuka tunggu dulu supaya banyak baru dibuka nah nanti tuh kemungkinan mendapatkan resep equipment yang bagus itu akan semakin meningkat jadi jangan buru-buru dibuka ya baru dapat kunci 1 dibuka kunci 1 dibuka biasa malah hadiahnya gak bagus nah berikutnya adalah ini ya quest dan daily quest eh daily objective ternyata nah daily objective ini harus kamu kerjakan setiap hari karena setiap harinya dia akan memberikan ini 100 games 1 golden key 1 crystal key challenge secret dan magic box sama epic commander sculpture ini ya ini penting buat kalian pemula karena kalian tuh perlu commander epic ya yang expertise jadi dengan adanya kotak ini daily objective ini setiap harinya kamu kerjakan kamu bisa mempercepat expertise komandan epic kamu untuk mengerjakannya gak terlalu susah ini kalian tinggal ikutin aja caranya ada satu trik ya ketika kalian disuruh misalnya membangun bangunan dan kamu lagi gak bisa bangun bangunan karena kamu kurang sumber daya kamu bisa mengakalinya dengan cara membangun pohon aja jadi membangun pohon itu hitungannya adalah sama dengan membangun bangunan jadi dengan membangun pohon yang biaya yang cuma seribu ini seribu kayu jadi setelah dibangun kamu hapus aja pohonnya karena kamu gak perlu pohonnya dan itu akan dihitung kamu sama seperti membangun satu bangunan itu adalah tipsnya kuncinya sedikit jika kamu ingin mempercepat proses penyelesaian ini ya daily objective ini pertama yang soal membangun bangunan nah ini quest ini ini juga penting dikerjakan karena quest ini memberikan banyak sekali hadiah misalnya ini aja nih ketika akademi kamu level 25 memberikan 10.000 games ini nah ini makanya penting dibangun ini seperti ini nih supaya kamu tuh bisa mendapatkan hadiah yang sangat besar dari quest yang ini dan ditunjukkan kemana kamu harus mengupgrade ke ini kota kamu ya jadi kamu gak kehilangan arah gitu kamu harus upgrade apa berikutnya adalah item sumber daya jadi misalnya kamu dapat item sumber daya yang di boxin ini jangan buru-buru dibuka kenapa? karena yang masih di dalam book ini kalau misalnya kotak kamu dibakar orang sumber daya kamu tuh bisa dicuri orang jadi kalau kamu buka kotaknya maka sumber daya yang di kotak ini akan masuk ke sini ke poin sumber daya kamu nah kalau kamu diserang orang sumber daya ini akan hilang diambil sama orang yang nyerang kotak kamu makanya kamu jangan buka ini kotak sumber daya kecuali kamu butuh sumber dayanya misalnya kamu ingin upgrade city hall tuh ya terus kamu kekurangan sumber daya dan terpaksa buka kotak ini ya sudah kamu buka kotaknya sebanyak yang kamu perlukan aja sumber dayanya jangan kamu habisin dan kotak sumber daya ini juga bisa membantu kamu ketika kamu imigrasi ketika kamu imigrasi kamu gak bisa banyak bawa sumber daya ya sumber daya yang bisa dibawa adalah sebanyak story kamu aja atau tempat penyimpanan sumber daya ini storehouse ini sebanyak ini aja jadi gak bisa lebih jadi misalnya kamu ingin imigrasi banyak-banyak lah simpan sumber daya dalam bentuk ini ya oh ini ya kotak chest ini chest resource pack ini sehingga ketika kamu imigrasi baru deh kamu buka kotak sumber daya kamu itu buat memenuhi kebutuhan kamu di kingdom atau di kerajaan baru tersebut nah lanjut-lanjut nih soal speed up jangan buru-buru gunakan speed up ya jadi nih misalnya kamu ingin menggunakan untuk upgrade bangunan utamakan menggunakan speed up bangunan dulu misalnya kamu ingin upgrade ini masukkan supaya cepat pelatihannya gunakanlah speed up training dulu jangan gunakan speed up universal jadi speed up universal yang seperti ini yang gak ada logo apa-apanya ini jangan buru-buru digunakan habiskan dulu speed up yang khusus digunakan misalnya speed up bangunan gunakan buat dibangunan speed up training gunakan di training pasukan speed up reset teknologi gunakan di reset dan speed up hospital ini atau penyembuhan gunakan di rumah sakit ya jadi jangan gunakan speed up universal terlebih dahulu kecuali mendesak atau memang benar-benar diperlukan dan penggunaan speed up itu perhatikan jangan cepat-cepat kita pakai speed upnya kalau help kita belum penuh jadi tuh misalnya kita membangun bangunan dan bergabung dengan aliansi dan kita punya aliansi center biasanya kita akan muncul seperti ini ya jumlah bantuan yang diberikan ke kita semakin tinggi aliansi center kita maka jumlah bantuannya akan semakin banyak jadi kalau misalnya ini belum penuh misalnya kan jumlah bantuan maksimalnya 30 ya kalau aku ya misalnya kalau belum penuh jangan buru-buru pakai speed up kamu jadi tunggu dulu sampai barnya ini penuh yang punya kamu ini penuh baru deh kamu gunakan speed up kamu karena bar ini bisa mengurangi jumlah waktu upgrade yang diperlukan jadi kan sayang ya kalau kamu sudah pakai speed up kamu padahal kamu bisa pakai speed up gratisan dari yang bantuan aliansi ini nah aliansi center itu yang mana aliansi center itu yang ini ya bangunannya jadi otomatis kamu harus meningkatkan level aliansi center supaya banyak bantuan yang bisa diberikan ke bangunan kamu atau ke upgrade kamu itu nah ini makanya penting kamu bergabung dengan aliansi yang memiliki banyak member aktif berikutnya kesalahan pemula adalah tidak mengerjakan expedition ya atau ekspedisi padahal ekspedisi ini penting jadi kalau bisa kalau kamu masih pemula kamu mainkan ekspedisinya sampai ke level tertinggi yang kamu bisa nah kenapa begitu kalau bisa tuh sampai disini ya yang dua ini nih karena dia itu akan memberikan kotak ini nih treasure of the warrior queen nah kotak ini akan memberikan patung italfate setiap harinya dan patung itu bisa kamu gunakan untuk mengekspertise italfate italfate itu adalah komandan penting ya komandan italfate juga bisa dibeli di storenya disini di medal store ini setiap harinya jumlahnya tiga nah kalau kamu kerjakan ekspedisi ini maka setiap harinya kamu akan mendapatkan hadiah yang dijumlakan dari semua yang bisa kita kuasain disini jadi buku ekspi sumber daya dan coin untuk belanja disini nah coin ini yang setiap harinya kamu dapat bisa kamu gunakan untuk membeli patung italfate patung italfate ini bisa kamu gunakan untuk meningkatkan skill dari italfate sendiri dan italfate ini sangat penting kamu tingkatkan sampai level 60 atau bisa ekspertise disini aku salah ya disini kesalahan aku adalah tidak meningkatkan italfate sampai ke level 60 padahal italfate itu bagus buat pemula jadi ini adalah satu-satunya komandan legendary yang gampang di upgrade skillnya sampai ke ekspertise dan bagus digunakan kamu bisa lihat skillnya disini skillnya tuh area sampai ke 5 target sudah gitu dia bisa mengurangi serangan, pertahanan, dan darah musuh sampai 30% jadi ini memang bagus ya digunakan buat kalian pemula dan kalau bisa ini menjadi komandan andalan kalian justru makanya tuh wajib kalian tuh mengerjakan ekspedisi supaya bisa mendapatkan patungnya setiap hari jadi kotak ini seperti ini yang kalau kalian buka patungnya kotak ini maksud aku bisa mendapatkan patung italfate seperti ini dan juga silver key atau hadiah random yang lainnya nah sudah nih dari komandan italfate berikutnya apa lagi nih kesalahan pemula nih jadi biasanya pemula itu meningkatkan komandan legendary komandan legendary adalah komandan yang gambarnya emas seperti ini kalau epic tuh yang warna ungu kalau elite itu yang warna biru dan kalau advance yang warna hijau nah untuk komandan legendary ini jangan buru-buru dinaikkan ke level 60 kalau kamu gak bisa meningkatkan skillnya jadi kalau kamu mau menaikkan komandan legendary naikkanlah italfate jangan komandan yang lain kenapa? karena kita sangat susah sekali ya meningkatkan level ini ya meningkatkan skill dari komandan untuk meningkatkan komandan legendary ini diperlukan patung legendary ya legendary sculpture dan untuk mencari patung itu sangat susah untuk mengekspertise komandan legendary ini kalau selain italfate ya itu tuh perlu waktu paling gak setahun lah ya jadi memang gak cepat ya untuk upgrade komandan ini apalagi pemula itu banyak sekali event-event yang belum kebuka ya untuk dapat patung emas sehingga kamu memang perlu untuk berpikir ulang menggunakan komandan legendary karena percuma misalnya kamu level 60 tapi skillnya masih level 1 semua ini percuma tetap akan kalah melawan komandan epic jadi lebih baik kamu fokus ke komandan epic dan ekspertise mereka kemudian naikkan levelnya ke level 60 terutama Junzu ya disini aku juga salah belum level 60 padahal harusnya level 60 lah ya karena Junzu ini banyak terpakai di kingdom awal saran aku kamu tingkatkanlah komandan Junzu ini dan komandan atalfate mereka ini adalah komandan yang bagus karena selain memberikan serangan area Junzu ini juga bisa meningkatkan serangan skillnya sampai 20% nah jadi saran aku kalau di awal-awal kamu bisa punya komandan Junzu ini ke level 60 komandan Lohar ke level 60 Lohar ini untuk barbarian ya jadi untuk menaikkan level komandan kamu perlu komandan yang mempercepat kenaikan level nah kamu bisa gunakan Lohar ini untuk meningkatkan level kamu supaya lebih cepat lagi jadi caranya gimana kamu pasangkan Lohar ini sebagai secondary atau sebagai primary-nya kemudian kamu pasangkan dengan komandan yang ingin kamu naikkan levelnya nah dengan cara itu komandan tersebut bisa lebih cepat lagi naik levelnya ketika menyerang barbarian berikutnya adalah rajin-rajinlah mengerjakan event quest ya misalnya seperti Karuak upacara Karuak nah upacara Karuak ini sangat penting karena bisa memberikan patung legendary tetapi upacara Karuak ini gak bisa kamu kerjakan sekali muncul kamu bisa dapat legendary jadi pertahap ya kenaikan dari tingkat kesulitan ini jadi tingkat kesulitan ini yang paling tinggi adalah jadi misalnya kamu pertama kali ketemu Karuak kamu tuh gak bisa langsung ngerjakan tingkat Hell ya kamu harus mulai dari tingkat yang paling awal-awal dulu dia tuh masih terkunci jadi kamu harus mengerjakan tingkat yang paling sulit yang kamu bisa nah setelah itu baru terbuka tuh tingkat kesulitan berikutnya nah jadinya nih kalau Karuak itu kamu perlu mengejar supaya lebih cepat lagi kamu bisa sampai ke tingkat Hell ya atau tingkat neraka yang warna merah ini supaya kamu bisa lebih banyak lagi mendapatkan patung emas tapi semakin tinggi levelnya maka akan semakin sulit buat dikerjakan makanya disini kamu perlu bantuan teman aliansi untuk membantu mengerjakan Karuak ini dan yang paling penting kamu perlu banyak action point ya nah itu pentingnya kamu harus sering-sering mengumpulkan action point action point tuh yang seperti ini ini ya namanya action point kamu kalau bisa jangan buru-buru dihabisin action point ini mendingan disimpen dulu jadi ketika kamu ada event Karuak kamu bisa gunakan di event tersebut karena di event Karuak sendiri bisa memberikan XP yang cukup besar ya sehingga kamu bisa melatih komandan kamu saat event tersebut juga berikutnya kesalahan pemula adalah event Well of Fortune ini ya jadi kalau di event ini jangan buru-buru habiskan game sekalian untuk memutar ini ya Well of Fortune ini karena kalian tuh gak perlu putar ini semua sampai 10 atau sampai berapa sampai dapet itu jangan habiskan game sekalian disini cukup diputar seharinya tuh 1 karena jumlahnya 3 hari ya hari pertama 1 hari kedua 1 dan hari ketiga 1 ditambah 5 jadinya kan 8 tuh ya nah supaya bisa terbuka 10 tuh di hari kedua atau di hari pertama atau di hari ketiganya itu bukalah yang spin once ini atau yang discount 50% ini 1 kali di hari kedua atau di hari ketiganya buka lagi 1 jadi totalnya 10 intinya tuh buka 10 kali aja jangan lebih nanti tuh kalian akan dapat hadiahnya disini setelah buka 10 tuh dapet guanyu misalnya disini ya atau dapet komandan apa yang kamu pilih sebanyak 5 patungnya nah jadinya bisa ngebantu kamu untuk mempercepat sampai dapet komandan tersebut nah misalnya gak dapet komandan ya sampai 8 misalnya gak cukup nih ya patung kalian jangan buru-buru putar lagi nih tunggu aja sampai event yang lain misalnya kartu raja ataupun event well of fortune yang lain karena ini eventnya gak cuma sekali biasanya tuh muncul sampai 3 kali per komandan jadi gak usah buru-buru kamu mengejar komandan ini ya jadi sabar aja sampai ada lagi well of fortune muncul di kerajaan kamu atau di kingdom kamu baru dia putar lagi jadi jangan buru-buru habiskan game sekalian di event well of fortune berikutnya kesalahan pemula yaitu lupa menaruh komandan disini ya komandan di pintu gerbang padahal komandan yang di pintu gerbang ini adalah komandan yang menjaga kota kamu jadi kalau kamu ingin taruh komandan disini gunakanlah komandan yang memiliki talent ini ya garisan ya jadi talent garisan tuh yang kayak gimana talent garisan adalah komandan yang seperti ini nih ini adalah talent garisan jadi komandan yang memiliki talent garisan adalah komandan yang bagus dipasangkan untuk menjaga pintu gerbang kamu jadi kamu bisa pasangkan disitu komandan tersebut untuk menjaga kota kamu ketika diserang lawan jadi wajib ya disini dipasang komandan ini cara masangnya gampang tinggal klik aja ininya pintu gerbangnya ini kemudian kalian klik ikon yang paling kanan tadi itu kemudian kalian klik aja fotonya kemudian kamu ganti sesuai komandan yang kamu inginkan begitu juga dengan sekenderinya tetapi ketika komandan ini keluar kamu pakai misalnya gunakan untuk barbarian misalnya misalnya ini aku keluarkan dulu kalau dikeluarkan komandan ya otomatis yang jaga kota kamu tersebut akan hilang nah kalau bisa komandan garisan itu adalah komandan yang selalu stay di markas kamu karena karena begitu dia keluar maka dia akan lepas dari posisi ini dan tidak akan menjaga markas kamu dan akan digantikan secara random oleh sistem di game ini dan kamu gak akan tahu siapa komandan yang akan jaga kota kamu jadi sebaiknya komandan garisan yang kamu gunakan adalah komandan yang memang selalu stay di markas kamu ya kecuali kamu punya komandan cadangan garisan di kota kamu kamu bisa digantikan komandan tersebut ketika komandan kamu itu keluar dari kota oke aku rasa itu aja dulu ya karena sudah panjang banget nih aku udah seret banget ngomong sudah sampai ngos-ngosan juga aku ya mungkin kalau ada salah atau ada kurang bisa dikoreksi di kolom komentar dan aku minta maaf sebelumnya kalau ada yang salah nih nanti kalau ada tambahan lagi aku akan bahas di video berikutnya mungkin di part keduanya kalau ada yang kurang nih ya kemudian bisa membantu kalian nih yang masih pemula ataupun masih baru main supaya lebih rajin lagi mainnya supaya gak salah langkah dan disini aku seneng banget kalau ada pemain baru rest of kingdom ini karena akan semakin banyak lagi pemain indonesia di game ini nah satu hal lagi nih misalnya kamu ingin mencari kingdom-kindom yang banyak orang indonesianya biasanya itu ada di kingdom 1708 1945 dan yang terbaru ini di 2245 ya tapi gak tau nih kalau ada di kingdom yang lainnya nih nah misalnya nih kamu nih punya aliansi yang banyak indonesianya dan kingdomnya apa jangan lupa untuk tulis di komentar di video aku ini supaya buat saran juga buat pemain-pemain yang baru kemana mereka harus bergabung ya kan nah misalnya kalian suka dengan channel ini dan ingin support channel ini supaya lebih banyak lagi video-video yang menarik caranya gampang kalian tinggal subscribe aja channel Sen2P4 dan jangan lupa klik lonceng di sebelahnya kemudian follow igaku yang ada di atas ini like video ini dan share ke sosmed kalian kemudian misalnya kalian ingin cari lagi tips dan trik rest of kingdom yang lainnya tinggal klik aja channel Sen2P4 kemudian kalian pilih playlist kemudian kalian pilih tips dan trik rest of kingdom disitu banyak sekali video aku yang berisi tentang cara bermain rest of kingdom yang mungkin bisa membantu kalian selama bermain oke terima kasih telah menonton video aku dari awal set akhir sampai jumpa lagi di video berikutnya bantu channel ini dengan subscribe, send, like, dan komen serta share ke akun medsos kalian terima kasih selamat menikmati